Hai, ini adalah gabungan dari kolom di sebelahnya. Mengambil data secara berurutan, dari baris pertama, kedua, dan seterusnya, lalu mengambil data ke kolom berikutnya. Jika ditambah data baru, maka saat direfresh, akan update otomatis. Berikut cara gabung kolom di Excel. Menggunakan Power Query. Pertama, buat data dalam bentuk insertable. Lalu pada menu data, ambil from table rank. Blok semua kolom, dengan menekan ctrl A. Pada transform, ambil unpivot kolom. Jika diperhatikan, hasil ini mengambil data dari kolom, lalu dilanjutkan ke baris berikutnya. Sedangkan yang diinginkan, mengambil data dari baris, lalu dilanjutkan ke kolom berikutnya. Untuk itu, hapus saja langkaan pivot kolom tersebut. Blok semua kolom. Lakukan dahulu transpos. Kembali blok semua kolom. Lalu pilih unpivot kolom. Header bisa kita ganti, menjadi gabung kolom. Dan kolom yang lain, bisa dihapus. Jika telah selesai, pada menu home, pada close and load, ambil close and load to, dan pilih, di sel mana, tabel akan ditampilkan. Maka ketika ada perubahan data, ketika direfresh akan update otomatis. Refresh juga bisa dengan menekan tombol ALTF-5. Klik subscribe, dan tonton video lainnya.